Kucing di rumahmu suka menggaruk dinding atau merusak pernitu rumah? Hmm, tenang, mari kenali faktor apa yang bikin kucing suka menggaruk atau mencakar di rumah. Yang pertama, coba perhatikan apakah kucingmu mencakar di berbagai tempat di rumah? Jika iya, kemungkinan itu adalah bentuk komunikasi bahwa kucing merasa tidak aman di area yang dicakar tersebut. Tapi juga hati-hati, jika kucing menggaruk benda seperti sofa, terus kamu memberikan perhatian. Nantinya malah-malah kucing akan menganggap itu sebagai cara meminta dan akan terus mengulangi perilaku itu. Maka penting untuk memberi perhatian kucing pada tempat yang sewajarnya. Selanjutnya, sebagai hewan yang cenderung menggunakan cakarnya, kucing menganggap mencakar dinding itu kegiatan yang menyenangkan. Dan, aktivitas tersebut membantu mereka membuang energi terpendam. Selain itu, perilaku mencakar itu mereka lakukan untuk menghilangkan rasa bosan. Jadi, penting juga menyiapkan tempat khusus agar kucing Anda tidak mencakar sembarangan. Namun, tak jarang juga lho, alasan mereka menggaruk dinding itu karena kucing sedang merasa stres. Biasanya terjadi saat pindah ke rumah baru, bertemu peliharaan baru, atau keseringan ditinggal dan terlalu banyak merasa kesepian. Jadi, mereka melampiaskannya dengan menggaruk dinding atau furnitur. Selanjutnya, kucing yang sering mencakar juga bisa terjadi karena kukunya jarang dipotong. Tak hanya manusia yang merawat kukunya, kucing juga suka memelihara cakarnya agar nyaman dan sehat. Yang terakhir, bisa jadi perilaku itu adalah cara kucing Anda mengkomunikasikan emosinya. Saat kucing merasa bahagia, sedih, atau bersemangat, mereka mentransfer energi tersebut dengan menggaruk dinding. Terkadang perilaku tersebut disertai dengkuran saat mereka merasa senang dan puas, atau mengeong saat frustasi atau sedih. Nah, setelah sudah mengenali faktornya, semoga kalian bisa mengatasi perilaku kucing kalian ya, sahabatkompas.com Terima kasih telah menonton!